Bagaimana seseorang itu tidak membuka pintu-pintu mengemis Bagaimana sudah banyak riwayat yang kita bacakan pada bab-bab yang lalu Tentang masalah tidak bolehnya orang itu mengemis Bahkan kalau dia mengemis sementara dia punya kemampuan Maka itu seperti dia sedang membawa pulang bagian daripada api neraka Juga ada anjuran agar seseorang itu dermawan Dia berbagi, memberi dengan kerelaan hatinya Selain memang peminta pun tidak boleh dia memaksa Juga pemberi, usahakan agar dia ridho, dia rela memberikan Supaya dia mendapatkan pahala dan saudaranya juga mendapatkan manfaat dari harta yang sudah dia terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Baik teman-teman sekalian kita akan masuk ke bab ke enam Masalah ancaman menerima pemberian tanpa kerelaan hati si pemberi Artinya bisa bermakna tidak boleh kita memaksa orang agar dia membantu kita atau memberi kita Dan disini ada ancamannya secara khusus Kalau si pemberi itu terpaksa Karena dia didesak terus atau dipermalukan di depan umum Tanda kutip disini yang maksudnya Seakan-akan, oh kalau kau gak mau beri berarti kau pelit nih Akhirnya terpaksa dia memberi maka ini ada ancaman bagi si peminta tadi Hadir pertama Dengan sanat suhih di ghairi menjadi suhih Kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain Dan lulutan 839 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radiallahu anha Dari Nabi SAW beliau bersabda Inna hadal malah khudratun hulwa Man a'ataynaahu minha shay'an bittib napsin minna Waxusni tu'amatin minhu Min gairi shara'i napsin Bureka lahuh fi Waman a'ataynaahu minha shay'an bittib napsin minna Waxusni tu'amatin minhu Waxusni tu'amatin minhu Waxusni tu'amatin napsin Kan gaira mubarakin lahuh fi Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Himban dalam suhihnya Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Al-Bazzar Terjemahannya kata Nabi SAW Sungguhnya harta ini adalah hijau lagi manis Semua pendapatan itu harta Hijau artinya nyaman segar untuk dilihat Dan juga manis Semua orang suka Barang siapa yang kami berikan kepadanya sesuatu darinya Dengan kerelaan hati dari kami Dan penerimaan yang baik darinya Tanpa ambisi jiwa Maka dia diberkahi padanya Barang siapa yang kami berikan kepadanya Sesuatu darinya tanpa kerelaan hati dari kami Dan tanpa penerimaan yang baik darinya Dan ambisi jiwa Maka dia tidak diberkahi padanya Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali Ini salah satu akhlak Islam Boleh berkerti dalam Islam Bagaimana seseorang itu Tidak membuka pintu-pintu mengemis Bagaimana sudah banyak riwayat yang kita bacakan pada bab-bab yang lalu Tentang masalah tidak bolehnya orang itu mengemis Bahkan Kalau dia mengemis sementara dia punya kemampuan Maka itu seperti dia sedang membawa pulang Bagian daripada api neraka Dan cukup banyak hadis yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu Kemudian teman-teman sekalian Juga ada anjuran agar seseorang itu dermawan Dia berbagi Memberi dengan kerelaan hatinya Selain memang Peminta pun tidak boleh dia memaksa Juga pemberi usahakan agar dia ridho Dia rela memberikan Supaya dia mendapatkan pahala Dan saudaranya juga mendapatkan manfaat dari Harta yang sudah dia terima Ini kurang lebih makna globalnya hadis Kita coba ambil mutiara-mutiara hadis Mutiara yang pertama Adanya anjuran dalam Islam Agar kita memiliki pendapatan Memiliki harta Tapi tentu sumbernya halal Sumbernya halal Kalau halal dibolehkan Sebanyak apapun harta anda kumpulkan Tidak ada batasan dalam Islam Anda boleh menjadi orang terkaya di muka bumi ini Dan dilukir Beberapa orang sahabat Mereka kaya raya Abdul Rahman ibn Auf Abu Bakar Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Rabi Sa'ad ibn Ubadah Dan beberapa sahabat-sahabat nabi yang lain Mereka terkenal dengan Kekayaannya Baik di masa hidupnya Ataupun setelah mereka meninggal Yang mereka tinggalkan sebagai warisan Itu dibolehkan dalam Islam Jadi tidak ada batasan Yang penting syaratnya halal Bahkan Ini bagian daripada hal yang dianjurkan dalam Islam Agar kita Tidak bergantung pada orang Dengan adanya harta Maka banyak sekali kegiatan-kegiatan agama Yang bisa kita Raih pahalanya Contoh misal Kalau saya mau sholat di masjid dekat rumah Kemudian sholatlah saya misalnya Saya dapat pahala Kalau saya ingin mendapatkan ekstra pahala Bisa Bagaimana caranya Saya coba mengajak Siapa yang saya kenal Tetangga kah Kerabat kah Atau mungkin ada tamu di rumah Untuk sama-sama ke masjid Di saat dia ikut ke masjid Maka saya akan mendapatkan Selain pahala sholat saya Pahala dia juga Karena saya mengajaknya Nah ada orang Teman-teman sekalian Mungkin tidak hadir di masjid itu Tapi dia bukan cuma meraih Pahala saya Dan pahala teman yang saya ajak tadi Tapi dia akan meraih Pahala imam Pahala muad bin Pahala semua orang yang sholat Bahkan berjalan Selama bangunan masjid itu ada Siapa mereka? Orang-orang yang menyumbang Dengan hartanya Mereka menyumbang dengan hartanya Sehingga akhirnya Terbangun dalam masjid tersebut Baik di masa hidupnya Dia pandai pahala Ataupun setelah dia meninggal Nah disini Penggunaan harta Tepat pada tempatnya Makanya kata Nabi S.A.W Ni'ma malu salih Bia di abdi salih Sumuhnya sebaik-baik harta Yang salih itu maksudnya Yang jumlahnya banyak Kualitasnya Sumbernya benar gitu Halal ya Itu sangat bagus Ya Di tangan orang yang salih Karena dia tahu Meletakkan pada tempat-tempat yang tepat Membiayai para penuntut ilmu Para ulama Membantu para janda Anak yatim Menyebarkan agama Berjihad Dan segala macam Ibadah-ibadah yang sudah Dianjurkan Di dalam agama Islam Jadi Memang ada anjuran Dalam Islam Untuk itu Jadi bukan berarti orang Miskin itu Tidak benar dalam Islam Tidak Mungkin ada orang Keadaannya Allah Uji dengan seperti itu Tapi Umumnya Allah S.W.T. Menurut kita Bekerja Kita punya pendapatan Sendiri Sehingga kita Mulia Ya Mulia Dan Nabi S.A.W. Mengatakan Sesungguhnya Allah mencinta dari Seorang hamba Yang memakan dari hasil Keringatnya sendiri Hasil kita Dan ketahuan Nabi Allah Daud Makan dari hasil Tangannya sendiri Jadi Ini ada anjuran Dalam Islam Dan sudah berulang kali Kami mengingatkan Dan membacakan Tulisan dari Seorang Sheikh Ya Di Saudi Dan tulisannya Cukup menyebar Ya Yaitu Abdurrahman bin Ali Al-Askar Hafizahullah Beliau ada satu tulisan Yang menarik Al-amal Al-amal ya ibadallah Artinya Bekerja Produktif Kreatif Alhamdulillah Dan beliau mengangkat Banyak sekali Dalil-dalil Tentang motivasi Masalah ini Di antara perkataannya Yang unik adalah Dia mengatakan Fakat hassal Islam Sesungguhnya agama Islam itu Telah memotivasi Al-mer'u Setiap individu Ala jam'i ma yakutubihi Ahlihi wa iyalihi Minal malil halal Ya Agar dia mengumpulkan Harta yang cukup Untuk membiayai Keluarganya Istrinya Dan anak-anaknya Ya Dari harta-harta halal Kala Sallallahu alaihi wa sallam Di Sa'ad bin Abi Waqqas Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Telah bersabda Kepada sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqas Radiyallahu Innaka intadar warathataka agniya'a khairun laka Antadarahum alatanya takafafunan nas Ketahuilah engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi mereka kaya Mereka kaya punya pendapatan Lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi mereka miskin Dan mereka mengemis pada orang-orang atau bergantung pada orang-orang Hadis ini riwayat Bukhari Muslim Ya Begitu juga Beliau mengatakan Wa yakulu sallallahu alaihi wa sallam Dan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Juga bersabda Kafa bilmari ithman Ayudhaya amai yakutuh Sungguh sangat berat hukuman Dan beban dosa yang besar Bagi orang yang membengkalikan Ya Siapa yang telah wajib Dia nafkahi Artinya ada motivasi untuk bekerja disitu ya Lalu beliau mengatakan Ja'al Islam Hathal Hathan Al-insan Ala talab hazal mal Bittarikin mashru Islam telah datang memotivasi Manusia Ya Untuk mencari pendapatan harta ini Dengan cara yang telah Dibolehkan Untuk disyariatkan Fahatha alal jiddi wal amal Dan Islam juga motivasi Agar selalu kerja Keras Ya Dan serius Wa hazra minal batalati wal kasal Dan Islam Menolak Ya Pengangguran Dan sifat malas Wa fathis subul Fi wajhi Mubtagir rizki halal Wal mali t'ayyim Dan Islam juga membuka Banyak sekali jalan Bagi orang-orang yang Mau mencari rizki halal Dan juga Harta-harta Yang baik Maksudnya Mungkin yang melimpah Yang mencukupi kebutuhan Buat diri kita Dan juga keluarga Lalu beliau mengangkat Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-A'raf Ayat 32 Yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitun rajim Kul man harama zinatullahi Lati akhraja li ibadihi Wa ta'ibati minal rizq Katakan Hai Muhammad Siapa yang berani-berani Mengharamkan Apa yang telah Allah Ya Keluarkan untuk hamba-hambanya Dari hal-hal yang baik Sebagai rizki Kul hiya lilladina amur Fir hati dunya Khalisatan Ya'ub al-qiyamah Katakan itu Allah siapkan Secara khusus Bagi hamba-hambanya Yang beriman di dunia Maupun juga Di akhirat Nanti cuma di akhirat Khusus untuk mereka saja Kemudian Juga dalam surah Al-Mulk Ayat 15 Dalil yang selanjutnya Beliau angkat Firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitun rajim Huwa alladhi ja'ala lakumul arda Zalulam famshu fi manakibi Wa qulum rizki Wa ilahi nusyur Dialah Allah Yang telah menjadikan Bumi ini terhampar Untuk kalian Maka bersebarlah Jalanlah di muka bumi itu Dan makanlah dari rizki Ya Yang sudah Allah siapkan Dan ketahuilah Karena akan dikembalikan Kepada Allah Jadi Motivasinya sangat banyak Menjelaskan tentang masalah Anjuran untuk Mencari rizki Ya Menikmatinya gitu Kemudian juga Beliau mengangkat surah Al-Jum'ah Ya hari ini kita Hari Jum'at Di ayat 10-nya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitun rajim Artinya Kalau kalian setelah selesai Mengerjakan surah Maka menyebarlah di muka bumi Untuk apa? Untuk mencari Dari karunia Allah Dan Ikutilah itu Dengan banyak berzikir Kepada Allah Agar kalian termasuk Orang-orang yang Beruntung Lalu beliau mengatakan Farattabal falah Ala talabi rizki halal Allah telah Menggantungkan Keberuntungan itu Dengan mencari Rizki yang halal Wa ada'u Wajibit wa'at Wa ala Wa ala Zikri Jalla wa'ala Dan juga Dengan menjalankan Kewajiban-kewajiban Serta selalu berzikir Kepadanya Ya Maksudnya kepada Allah Yang maha tinggi Dan maha mudiya Kama annal amal Wal mihna Wartibatul insan Dan begitu pula Pekerjaan Dan profesi Serta terikatnya Seseorang itu Pada pekerjaannya Min akhlaki Ambiya illahi Warusuli Bagian daripada Akhlaknya Para nabi-nabi Dan rasul Karena telah diriwayatkan Nabi SAW Telah bersabda Ketahuilah bahwasannya Tidak ada makanan Yang dikonsumsi Oleh seseorang Lebih baik Daripada Hasil tangannya Sendiri Dan Nabi Allah Daud Makan dari Hasil tangannya Sendiri Warawan muslim Anda Nabi SAW Dan diriwayatkan juga Dari imam muslim Bahwasannya Nabi SAW bersabda Kana zakariya Alis salam Najjaran Ketahuilah bahwasannya Zakariya Alis salam adalah Seorang Tukang kayu Waruyah Anna idris Alis salam Kana khayyatan Atas Sadaq Bifadli Kasbih Dan juga diriwayatkan Bahwasannya Idris Alis salam adalah Seorang Penjahit Yang dia hidup Dari hasil Jahitannya itu Wakana Nabi Muhammad SAW Nabi Oishjari Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW Beliau Bertransaksi Jual-beli Wairhan Dan juga Menggadaikan Waita'amal Bijami'it Ta'amulatil Maliyah Dan beliau pun Berinteraksi dengan Semua jenis-jenis Transaksi Uang Waqala Yauman Di ashabihi Dan beliau Pernah satu hari Bersabda Kepada para sahabatnya Li'an Ya'kuda Ahadukum Abhula Bila seseorang Dari kalian Mengambil Potongan Tari Thumma Ya'atil Jabal Kemudian Dia mendatangi Gunung Thumma Ya'atil Bi'hizmatin Min Hatab Dan dia Mengumpulkan Kayu-kayu Kering Kayu Bakar Faya Bi'uha Faya Stagni Bithamaniha Dan dia Menjual Lalu dia Hidup Dari hasil Penjualan Itu Khairun Lahu Min An Yasm Nas Lebih Baik Daripada Dimengemis Fada Manusia A'atuhu Aum Mana'uh Dia diberikan Atau Dia Ditolak Hari Diriwayatkan Oleh Bukhari Wa sahabatuhu Ridwanullahi Alihim Begitu Juga Dengan Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Sallam Ridwanullah Alihim Imtahanul Mihan Mereka Berprofesi Ya Wa ba'u Wajteru Mereka Transaksi Jual Beli Wa talabu Rizq halal Wa talabu Rizq halal Dan mereka Mencari Rizq-Rizq halal Qala Sa'id Ibn Musayyim Sa'id Ibn Musayyim Berkata Seorang Tabi'in Karena Ashabu Rasulullah Sallallahu Sallam Yajjaruna Fi Bahar Rum Sembunya Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Sallam Berbisnis Berdagang Sampai Ke Lautan Romawi Dan Umar Radiyallahu Berkata Artinya Tekuni Propesi Itu Tekuni Propesi Itu Karena Artinya Punya Keterampilan Karena Sesungguhnya Bisa Saja Membutuhkan Membutuhkan Propesi Atau Keterampilannya Itu Baik kita lanjutkan Terakhir Statement Umar Yang mengatakan Ta'allamul Mihna Tekunilah Propesi Itu Sebuah Propesi Apapun Sifatnya Yang bisa Mendatangkan Maslahat Income Fa'innahu Yushikwan Yahtajahaduk Mila Mihnata Karena Sesungguhnya Setiap orang Yang terakhir Mungkin Akan Membutuhkan Propesinya Itu Dia Akan Membutuhkan Propesinya Itu Wa Kana Abu Darda Layukidun Nara Tahta Kidrihi Hatta Tadma Ainah Abu Darda Itu Masak Sampai Asapnya Itu Membuat Matanya Mengeluarkan Air Mata Dan Aisyah Berkata Karena Abu Bakar Adjaru Quraish Hatta Dakhla Fil Imara Sebenarnya Abu Bakar Adalah Pedagang Paling Ulungnya Quraish Sampai Dia Masuk Kedalam Pemerintahan Jadi Setelah Menjadi Khalifah Baru Beliau Fokus Mengerjakan Amanah Yang Sedang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bebankan Kepada Beliau Jadi Banyak Sekali Kita Lihat Motivasi Motivasi Dalam Islam Selain Daripada Ini pun Cukup Banyak Motivasi Yang Semuanya Berisikan Agar Setiap Muslim Selalu Punya Pendapatan Dan Produktif Kreatif Agar Mereka Bisa Menghidupi Diri Mereka Keluarga Mereka Dan Juga Bisa Meraih Banyak Sumber Sumber Pahala Dalam Ibadah Melalui Harta Tersebut Baik Kemudian Fa'idah Yang kedua Dari hadis Atau Mutiara Yang kedua Yang bisa Kita Ambil Adalah Pentingnya Seseorang Itu Kalaupun Dia Diberikan Sesuatu Itu Harusnya Wajib Dalam Kondisi Pemberinya Itu Ridho Dan Ini Yang Menjadi Saksi Bahasan Daripada Judul Kita Yang Menjadi Daripada Potongan Nabi Sallallahu 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 Siapapun Yang Kami Berikan Sesuatu Dari Keleraan Hati Kami Karena Memang Maksudnya Kami Umat Islam Ini Pada Memang Relah Memberikannya Dan Juga Penerimaan Yang Baik Dari Dia Walaupun Kecil Di Mata Dia Penerima Itu Oh Ya Terima Kasih Dia Pun Menilai Pemberian Tersebut Dan Tanpa Ada Ambisi Jiwa Maksudnya Masih Mau Tamak Lebih Daripada Apa Yang Telah Diberikan Maka Dia Akan Mendapatkan Keberkahan Jadi Kalau Seandainya Seseorang Itu Memberi Dengan Ikhlas Dia Dapat Pahala Yang Menerimapun Pada Saat Misalnya Dia Menerima Sebuah Pemberian Dari Seseorang Maka Dan Dia Tidak Ambisi Secara Kejiwaan Ingin Minta Lebih Cukup Dengan Apa Yang Diberikan Dengan Berterima Kasih Maka Akan Diberkahi Maksudnya Akan Menjadi Sesuatu Yang Mencukupi Untuk Si Penerima Tadi Sebaliknya Kata Nabi Siapapun Yang Kami Berikan Tanpa Keridoan Dari Diri Kami Si Pemberi Dan Juga Penerimaan Yang Baik Dari Dia Kami Sudah Tidak Enak Menerimanya Dan Ambisi Jiwa Maka Tidak Keberkahan Bagi Dia Jadi Kita Bisa Tambahkan Mutiara Yang Ketiga Yaitu Tentang Masalah Keberkahan Keberkahan Allah S.W.T. Akan Berikan Kepada Orang Yang Ikhlas Telah Memberi Juga Orang Yang Ridwa Menerima Pemberian Tanpa Ada Ambisi Jiwa Berharap Lebih Daripada Apa Yang Telah Diberikan Maka Ini Akan Mendapatkan Keberkahan Maka Keberkahan Tentu Akan Mencukupi Kebutuhan Dia Baik Teman-teman Sekarang Kita Akan Masuk Hadith Kedua Hadith Kedua Dengan Sanat Suhih Huzhan 840 Dari Awal Belajar Berbunyi Dari Mu'awiyah Dari Mu'awiyah Bin Nabi Sufiyan R. 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 Dia berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda La Tulhifu Filmas'ala Fawallahi La Yas'aluni Ahadu Minkum Syai'an Fatukh Rijalahu Mas'alatahu Mini Syai'an Wa Analahu Karih Fayubaraka Lahu Fima A'ataitu Hadith Nabi Muslim An-Nasai Dan Al-Hakim Dan dia berkata Suhih Sesuai dengan syarat Keduanya Maksudnya Syaratnya Muslim Dan An-Nasai Artinya Janganlah Terus-menerus Memaksa Dalam Meminta Kata Nabi S.A.W. Demi Allah Tidak akan Pernah ada Seseorang Dari kalian Meminta Sesuatu Kepadaku Lalu Permintanya Menghasilkan Sesuatu Dariku Sedangkan Aku Membenci Memberinya Lalu Allah Memberkai Apa yang Aku Berikan Untuknya Dalam Riwayat Imam Muslim Lafadnya Berbunyi Aku Mendengarkan Rasulullah S.A.W. Bersabda Ini tentu Maksudnya Adalah Muawiyah Bina Bisufiyan Radiyallah Anhumah Dia Mengatakan Aku Mendengarkan Rasulullah S.A.W. Bersabda Saya Aku Hanya Aku Hanya Seseorang Yang Ditugaskan Menjaga Harta Barang Siapa Yang Aku Memberinya Dengan Kerelaan Hati Maka Dia Diberkahi Padanya Dan Barang Siapa Yang Aku Memberinya Karena Dia Meminta Dan Ambisi Hiwa Maka Dia Seperti Orang Yang Makan Namun Tidak Akan Pernah Kenyang Hadid ini Dua Di Di Nomor Dua Dalam Bab Kita Memberikan Penjelasan Kepada Kita Penjelasan Yang Umum Tentunya Dan Fa'idah Yang Sangat Besar Tentunya Secara Um Kita Jelaskan Nanti Kita Ambil Mutiaranya Tentang Masalah Bagaimana Nabi S.A.W. Menjelaskan Kedudukan Beliau Beliau Sebagai Seorang Khazin Artinya Allah Memberikan Amanah Harta Harta Beliau Beliau Memberikan Kepada Umatnya Beliau Melihat Mana Yang Lebih Membutuhkan Dan Beliau Menyatakan Kepada Para Sahabat Walaupun Ada Harta Allah Amanahkan Kepada Aku Tapi Ingat Jangan Pernah Membuka Pintu Mengemis Jangan Terus Menerus Meminta Karena Terus Menerus Meminta Ini Bisa Membuat Orang Yang Dimintai Merasa Nggak Enak Dan Terpaksa Memberi Akhirnya Membuat Apa Yang Kita Terima Itu Tidak Dan Disini Ada Potongan Sabda Nabi Sallallahu Sallam Maka Dia Seperti Orang Yang Makan Tapi Tidak Pernah Kenyang Ini Bisa Menjadi Ini Bentuk Hukumannya Atau Memang Dia Akan Terus Membuka Pintu Minta Dalam Hidupnya Karena Memang Dia Memintanya Secara Terpaksa Atau Memaksa Dan Terus Menerus Ini Makna Globalnya Baik Kita Ambil Pelajaran Tumtiam Dari Hadith Yang Pertama Larangan Nabi Sallallahu Sallam Kepada Seluruh Umat Tidak Terkecuali Untuk Meminta Minta Jadi Tidak Boleh Minta Minta Mengemis Sementara Punya Kemampuan Tapi Kalau Sudah Tidak Punya Itu Lain Dan Sudah Kita Jelaskan Di Bab Sebelumnya Bagaimana Ada Keadaan Keadaan Tertentu Yang Dibolehkan Seorang Muslim Untuk Meminta Dibolehkan Dia Meminta Di Keadaan Keadaan Tertentu Seperti Misalnya Dia Terlilit Utang Kemudian Keadaan Dia punya Tanggungan Anak Dan Istri Yang Belum Makan Pada Hari Itu Sama Sekar Dia Tidak Punya Dan Bisa Saja Mereka Mati Kelaparan Maka Dia Terpaksa Minta Maka Itu Keadaan Tertentu Mendesak Terputus Jalan Dia Lagi Musafir Dan Kehabisan Bekal Untuk Pulang Lagi Kampung Misalnya Maka Ini Teman Teman Sekalian Memberikan Gambaran Kepada Kita Tentang Masalah Pentingnya Atau Bolehnya Dia Untuk Meminta Baik Tapi Kalau Dalam Keadaan Orang Itu Mesti Mampu Bekerja Sudah Kita Jelaskan Di bab Sebelumnya Bagaimana Gambarannya Kalau Dia Cukup Untuk Memiliki Makan Seharian Tidak Bagi Lagi Dia Minta Bahkan Kalau Dia Punya Untuk Cukup Makan Siangnya Maka Tidak Boleh Dia Minta Itu Kecuali Nanti Malam Tiba Dia Kelaparan Dia Tidak Punya Baru Dia Boleh Minta Atau Dia Punya Untuk Makan Malam Dia Tidak Boleh Minta Apalagi Kebutuhan Makan Kita Sudah Kita Tahu Porsinya Satu Piring Nasi Cukup Tidak Perlu Belebihan Yang Penting Kita Tidak Kelaparan Terpenuhi Kebutuhan Kita Jadi Kita Tidak Boleh Nabi Sya'i 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 Disini Pemberinya Terpaksa Ini Yang Dimaksudkan Dalam Larangan Hadith Ini Baik Yang Kedua Nabi A.S. Mengatakan Atau Mengulangi Lagi Mirip Dengan Hadith Yang Nomor Satu Tadi Ini kan Hadith Nomor Dua Bahwasanya Tidak Ada Keberkahan Tidak Akan Ada Keberkahan Bagi Orang Yang Meminta Atau Mengambil Sesuatu Tanpa Keridoan Hati Si Pemberi Ya Oleh Teman-teman Sekalian Akan Sangat Banyak Berkahnya Kalau Pemberian Itu Justru Memang Datang Dari Pemberi Dan Dia Memang Mau Memberi Itu Bukan Terpaksa Dan Kalau Diberikan Secara Terpaksa Maka Tidak Ada Keberkahan Nah Ini Bisa Kita Ambil Pelajaran Kemudian Yang Ketiga Adalah Nabi S.A.W. Disini Menyebutkan Inna Ma'ana Khazin Artinya Saya Adalah Ditugaskan Baik itu Harta Zakat Umat Sedekah Sedekah Yang Dikumpulkan Lalu Beliau Akan Membagikan Oleh Karena Itu Beliau Masih Mengingatkan Dan Yang Diingatkan Orang Orang Yang Terus Datang Minta Walaupun Ini Ada Di Tanganku Tetap Saja Kalian Jangan Terus Meminta Coba Kalian Berusaha Toh Juga Orang Orang Yang Berhasil Itu Punya Waktu Sama 24 Jam Sama Bukan Meraih Banyak Pendapatan Tapi Tidak Waktunya Sama Dengan Kita Sama Juga Punya Otak Sama Punya Dua Mata Sama Punya Dua Kuping Punya Dua Tangan Potensinya Sama Tinggal Mau Atau Tidak Kita Bekerja Dan Menghasilkan Atau Produktif Agar Kita Bisa Membiayai Hidup Kita Tentunya Baik Kita Akan Masuk Teman Teman Hadith Ketiga Dengan Sanat 840 Satu Dari Awal Belajar Dunyi Dari Ibnu Umar Dia Berkata Rasulullah Bersabda La Turhifu Fil Mas'ala Fa Innahu May Yistakhriju Minna Biha Syai'a Lam Yubarak Lah Fi Ya Kurang Nabi Mirip Dengan Makna Hadith Sebelumnya Hadith Dissebutkan Oleh Abu Ya'la Dan Rawih Rawih Dijadikan Hujjah Maksudnya Bisa Dijadikan Sebagai Rujukan Terjemahannya Janganlah Kalian Kata Nabi Sallallam Meminta Terus Menerus Dalam Kurung Memaksa Karena Barang Siapa Yang Mendapatkan Sesuatu Dari Kami Dengannya Cara Memaksa Tadi Maka Dia Tidak Akan Diberkahi Padanya Sudah Jelas Jadi Kesimpulan Daripada Hadith Ini Kalau Ada Orang Yang Sengaja Minta Minta Secara Paksa Tidak Akan Berkah Sebanyak Apapun Yang Dia Dapatkan Tidak Akan Pernah Cukup Bagi Dia Sebaliknya Kalau Ada Orang Diberikan Karena Memang Dari Hati Sukarelah Dari Pemberi Dan Dia Menerimanya Dengan Berterima Kasih Maka Akan Diberkahi Artinya Akan Sangat Mencukupi Kebutuhan Dia Hadith Keempat Dengan Sangat Sohih Mesti Dibab Yang Sama Orang 842 Dari Awal Belajar Berbunyi Dari Jabir Dia Berkata Rasulullah Sallallahu Bersabda Inna Rajula Yatini Fayas'aluni Fa U'tih Fa U'tihi Fayantaliku Wama Yحمilu Fi Hurnihi Illan Nar Hadith Teribatkan Ibn Hibban Dalam Suhih Artinya Sesungguhnya Seseorang Laki-laki Datang Kepadaku Meminta Lalu Aku Memberinya Kemudian Dia Pergi Dia Tidaklah Membawa Di Pangkuannya Kecuali Api Neraka Yang Yang dimaksud Disini Tentu Dari Hadith Ini Makna Globalnya Siapapun Yang datang Minta Secara Paksa Atau Dia Berbohong Tentang Keadaannya Lalu Diberikan Maka Sebenarnya Dia Sedang Membawa Di Pangkuannya Api Neraka Jadi Bukan Nikmat Yang Sedang Dia Bawa Apakah Makanan Pakaian Atau Minuman Ini Bukan Nikmat Tapi Malah Siksaan Yang Akan Datang Kepada Dia Oleh Karena Itu Maksud Dalam Ma'ana Hadith Ini Juga Maka Kalian Jangan Terus Meminta Jual Dalam Keadaan Darurat Atau Memang Kalian Diberikan Karena Keridoan Dari Hati Orang Yang Mau Memberi Pelajaran Dari Hadith Ini Yang Bisa Kita Ambil Yang Pertama Adalah Anjuran Agar Seorang Muslim Tidak Meminta Apalagi Memaksa Dan Dalam Kondisi Dia Mampu Kemudian Dengan Apin Raka Bagi Orang Yang Meminta Minta Sementara Dia Punya Kemampuan Baik Hadith Kelima Dalam Bab Kita Ini Kita Lanjutkan Dengan Sanat Sohi 843 Dari Awal Belajar Berbunyi Dari Abu Said Al-Hudri Dia Berkata Bainama Rasulullah Yaqsim Zahaba Id Atahu Rajulun Fakal Ya Rasulullah A'atini Fa Atahu Thumma Zidni Fazadahu Thalath Marat Thumma Walla Mudbiran Fakala Rasulullah Sallallahu Ya'atini Rajul Fa Yasaluni Fa Utihi Thumma Yasaluni Fa Utihi Thalath Marat Thumma Yuwalli Mudbiran Wa Kad Ja'ala Fi Thaubi Naran Izan Qalaba Ila Ahli Dari Sini Riwat Ibnu Hibban Dalam Suhinya Kata Abu Said Al-Hudri Pada Allah Suatu Ketika Rasulullah Sallallahu Membagi Emas Tiba-tiba Seorang laki-laki Datang Kepada beliau Dan berkata Ya Rasulullah Berilah aku Maka beliau Sallallahu 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 Menambahnya Sampai Akhirnya Terjadi Ini Tiga Kali Jadi Terus Minta Ditambahkan Kemudian Orang Yang Minta Minta Itu Berpaling Dan Pergi Maka Rasulullah Sallallahu Bersabda Orang Itu Datang Kepada Aku Meminta Lalu Aku Memberinya Kemudian Dia Meminta Lagi Lalu Aku Memberinya Sampai Terjadi Hal Itu Tiga Kali Kemudian Dia Berpaling Dan Pergi Sementara Telah Dijadikan Api Di Bajunya Jika Dia Pulang Kepada Keluarganya Jadi Hadith Ini Memberikan Gambaran Kepada Kita Pelajaran Bagaimana Sifat Dermawannya Nabi Alihissalatu Wassalam Kalau Anda Masih ingat Di Pertemuan Pertemuan Kita Yang Sebelumnya Ada Beberapa Hadith Yang Sudah Kita Bacakan Tentang Ancaman Orang Mengemis Pada Saat Itu Ada Seorang Sahabat Yang Bertanya Rasulullah Kalau Begitu Kenapa Anda Tetap Memberi Kepada Orang Orang Ini Sementara Anda Sudah Tahu Sebenarnya Kalau Mereka Pulang Mereka Bawa Api Neraka Karena Mereka Terus Mengemis Mereka Punya Kemampuan Kata Nabi Sallallahu Assalam Karena Allah Telah Menolak Menghilangkan Sifat Pelit Dariku Dan Juga Allah Memberitakan Aku Untuk Memberi Urusan Mereka Kepada Allah Subhanahu Ini Teratangan Orang Sering Teratangan Orang Baik Kerabat Atau Orang Lain Mereka Selalu Minta Minta Dan Sudah Saya Beri Tetap Tetap Minta Apa Yang Saya Lakukan Saya Tolak Maka Dicontohkan Nabi Sallallahu Sallallahu Tetap Diberi Tapi Beliau Ingatkan Beliau Mengatakan Bahwasannya Permintaan Yang Diluar Daripada Kebutuhan Dia Itu Bisa Menjadi Api Neraka Apalagi Kalau Dia Punya Kemampuan Karena Ada Sebagian Orang Subhanallah Walaupun Allah Sudah Jadikan Dia Orang Yang Kaya Berkecukupan Tetap Saja Punya Sifat Datang Rumah Temannya Datang Rumah Kerabat Main Negosiasi Lihat Perihasan Kristal Bagus Lihat Fas Bunga Bagus Lihat Sendok Bagus Masih Tetap Diminta Untuk Dia Bawa Pulang Dia Punya Membelinya Dan Ini Bisa Saja Tentu Pemilik Rumah Merasa Berat Memberikan Karena Memang Dia Membeli Untuk Kebutuhannya Kenapa Anda Minta Gitu Ini Termasuk Hal Yang Perlu Diperhatikan Dari Hadid Ini Jadi Sifat Durmawan Nabi Yang 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 Bagaimana Orang Yang Meminta Sementara Dia Punya Kemampuan Diancam Dengan Api Neraka Atau Dia Selalu Tamak Ambisi Jiwanya Terlalu Besar Sehingga Akhirnya Dia Membawa Api Neraka Karena Dia Minta Terus Dengan Ketamakannya Bukan Sesuai Dengan Kebutuhan Jadi Tidak Punya Kemuliaan Jiwa Hadis Selanjutnya Dalam Bab Ini Hadis Terakhir Kita Tutup Dengan Ini Di Bab Keenam Ini Hadis Keenam Dengan Sanat Sahih 844 Dari Awal Belajar Dari Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Bahwa Dia Datang Kepada Nabi Dan Berkata Ya Rasulullah Raitu Fulanan Yashkur Yadhkuru Annaka Ataitahu Dinaraini Fakala Rasulullah Sallallahu Lakin Fulanan Kat Ataitu Mabain Al Ashrati Ila Ilal Mi'ati Fama Shakr Wama Yakuluh Inna Ahadakum Layakhruj Min Indi Bihajatihi Muta Abitaha Wama Hiya Illan Nar Kala Kultu Ya Rasulullah Lima Tu'tihim Kala Ya Bawna Illa An Yasaluni Wa Ya Ballahu Li Liyal Bukhla Hadis Hadis Ini Sohih Diribatkan Ibn Hikbad Baik Dari hadis Ini Teman Teman Sekarang Kita Ambil Belajaran Atau Saya Baca Terjemahannya Dulu Bahwasannya Umar Bin Khattab Berkata Ada Seseorang Seseorang Hadis Diribatkan Satu Kemis Kemiskinan Kemiskinan Kalau Kalian Bersyukur Pasti Saya Akan Tambah Kalau Kalian Kufur Maka Sihsaku Sangat Pedih Juga Ini Itu Tadi Berterima kasih Pada Allah Kalau Berterima kasih Pada Manusia Sabda Nabi S.A.W Siapa Tidak Berterima kasih Pada Manusia Maka Belum Berterima Kasi Pada Allah Jadi Kita Disuruh Berterima Kasi Memang Pada Orang Yang Berbuat Baik Pada Kita Ingat Selalu Statement Umar Yang Luar Biasa Beliau Mengatakan Aku Akan Terus Mengenang Dan Berterima Kasi Pada Satu Orang Yang Mengingatkan Tentang Satu Kekuranganku Jadi Jangankan Diberikan Satu Kebutuhan Kalau Ada Satu Kekurangan Aja Yang Mungkin Dengan Saya Diingatkan Saya Tidak Terjerumus Dalam Kekurangan Atau Kesalahan Tersebut Maka Saya Akan Mengenang Seumur Hidup Saya Ali Raudu Mengatakan Aku Siap Mengabdi Pada Seseorang Yang Mengajarkan Kepadaku Satu Berterima Kasih Mereka Tidak Pernah Menilai Kebaikan Kebaikan Orang Bahkan Dilupakan Begitu Saja Dulu Saat Butuh Datang Minta Nasihat Begitu Dia punya Kedudukan Melupakan Ini Orang Yang Tidak Berterima Kasih Pada Manusia Kita Berterima Kasih Pada Semua Orang Yang Pernah Berjasa Dalam Bidu Kita Bermula Dari Kedua Orang Tua Kita Kemudian Siap Kemudian Ke Guru Guru Kita Yang Telah Mengajarkan Kepada Kita Banyak Hal Juga Kepada Sahabat Sahabat Atau Orang Orang Di Sekitar Kita Yang Terus Menerus Tidak Pernah Bosan Tentunya Untuk Memberikan Masukan Masukan Positif Kepada Kita Baik Kemudian Pelajaran Yang Kuluh Dari Hadith Selain Daripada Anjuran Untuk Bersyukur Kepada Allah Dan Berterima Kasih Pada Manusia Yaitu Ancaman Bagi Orang Orang Yang Justru Tidak Berterima Kasih Sebaliknya Karena Nabi S.A.W. Disini Merespon Positif Pada Saat Umar Menkotab Mengatakan Ya Rasulullah Ada Orang Yang Terus Berterima Kasih Bahkan Menyebut Kebaikan Anda Karena Anda Berikan Dua Dirham Nabi S.A.W. Tidak Tanggapin Karena Ini Bagus Tapi Nabi Tanggapin Binar Tapi Dia Tidak Berterima Kasih Dan Orang Seperti Ini Sama Seperti Dia Keluar Dari Tempat Saya Tapi Dia Menghimpit Atau Mengepit Di ketiaknya Ini Ibaratnya Zaman Dulu Orang Tidak Semua Punya Baju Berkantong Maka Biasanya Diimpit Di ketiaknya Untuk Membawa Barang Itu Maka Nabi S.A.W. Berikan Isyarat Itu Kemudian Dia Tidak Menghimpit Bersyukur Ataupun Di sini Meminta Sementara Dia Tidak Tahu Menilai Pemberian Tersebut Oleh karena Itu Sangat Baik Teman Teman Walaupun Pemberian Itu Sederhana Misalnya Orang Tua Pada Anak Selalu Mengatakan Terima Kasih Ayah Terima Kasih Ibu Selalu Ucapkan Jazakullahu Khairan Ayah Jazakillahu Khairan Ibu Misalnya Begitu Juga Dengan Istri Pada Suaminya Suami Pada Istrinya Sahabat Pada Sahabat Yang Selalu Saling Berterima Kasih Sama Yang Lain Sehingga Akhirnya Hiduplah Suasana Saling Menilai Kebaikan Dan Akhirnya Kita Masuk Dalam Kategori Orang Yang Bersyukur Kepada Allah S.W.T Yang Tentu Akan Mendapatkan Tambahan Nikmat Dari Pencipta Allah Baik Teman Teman Sekarang Ini Bab Yang Ke Enam Dengan Enam Buah Hadith Dan Kita Akan Masuk Kedepan InsyaAllah Bab Ketujuh Masih Kitab Sedekah Anjuran Menerima Pemberian Yang Datang Kepadanya Tanpa Meminta Dan Sangat Menginginkan Lebih-lebih Jika Dia Memerlukan Dan Larangan Menolak Sekalipun Dia Tidak Memerlukannya Jadi Di bab Nanti Itu adalah Anjuran Kalau kita Sudah Dikasih Kita Terima Dan Jangan Tolak Terima Saja Nanti Kita Bisa Berikan Kepada Orang Lain Kalau Misalnya Memang Kita Tidak Memerlukannya Tapi Ada Anjuran Untuk Menerimanya Ini Ada Bab Sendiri Kita Akan Bahas Bap Ketujuh InsyaAllah Baik Teman-teman Sekalian Mungkin Sampai Sini Dulu Bahasan Kita Semoga Apa Yang Kita Bahas Bermanfaat 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 Dan Semoga Allah Menjadikannya Sebagai Tambahan Aman Kita Pada Hari